Intro Sejak dilantiknya dalam rotasi, mutasi dan promosi jabatan untuk Eslon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang pada Agustus kemarin, tentu saja para pejabat harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satu dari ratusan orang pejabat Sumedang, sebut saja Asep Tatang Sujana. Semula, ia menjabat kepala bagian humas dan protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Sekarang menjabat kepala kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang. Sudah banyak perubahan dan gebrakannya. Ketika ditemui di kantornya, kepala kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Sumedang, Asep Tatang Sujana mengatakan, pihaknya berupaya untuk meningkatkan citra khas Bangpol guna mendatangkan kemanfaatan yang lebih nyata bagi pemerintah Kabupaten Sumedang dan harus mampu menggerakkan seluruh potensi yang ada, baik itu melalui media sosial ataupun media yang lainnya. Pada intinya, kata Asep, bagaimana agar dapat diterima oleh semuanya, diibaratkan pihaknya sebagai sebuah kendaraan kereta api, harus bisa memberdayakan seluruh potensi yang ada, menjadi motor penggerak terhadap tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, langkah-langkah awal yang kami lakukan adalah bagaimana masyarakat lebih mengetahui tentang keberadaan Kes Bangpol. Kita di masa-masa ini sedang bergerak pertama di Medsos, yang kita bikin konten-konten yang berupaya untuk mengenalkan Kes Bangpol dengan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berorientasi kepada program dan kegiatan yang diselenggarakan di Kes Bangpol ini adalah berorientasi kepada tugas besar yang sekarang sedang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah jalankan, yaitu bagaimana mencegah penyebaran virus corona. Solusinya kita punya potensi di Ormas, kemudian kita di Paguyuban-Paguyuban, di Partai Politik, dalam posisi ke depan, di bulan-bulan Oktober, kita akan mengadakan kegiatan sama berkontribusi kepada pemerintah daerah untuk mempercepat proses pencegahan penyebaran corona dengan penyebaran sosialisasi, mitigasi, maupun memberikan bantuan APD, perlindung diri baik dalam bentuk masker, maupun dalam bentuk hand sanitizer, maupun ada lipret-lipret, sembaran-sembaran, anjuran-anjuran, larangan-larangan, imbauan-imbauan untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa virus ini benar-benar ada, sehingga kita harus benar-benar juga secara sungguh-sungguh memutus mata rantai penyebaran di setiap elemen masyarakat. Karena kita melibatkan, memberdayakan mereka-mereka juga, bagaimana berkontribusi terhadap masyarakat secara keseluruhan, minima menolong dirinya sendiri, maksima selain menolong dirinya sendiri, bagaimana kelingkungan yang ada di sekitarnya untuk berkontribusi. Ini karena gini, jadi cik bahasa suri nama dalam musik corona, jadi memang kusahnya diajak dulu. Cuma karena memang dianggapnya ada, tapi tidak terasa gitu ya. Nah, jangan sampai berprinsip kita itu baru merasakan punya sesuatu, bila sudah tidak ada. Bayangkan misalkan kalau peristiwa kejadian korban yang meninggal dari saudara-saudara kita di Indonesia saja, sekarang medis, dokter itu, dokter, belum medis yang lainnya, sudah di atas 100 orang loh yang meninggal. Dokter itu, yang notabene mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang upaya-upaya mencegah virus ini. Nah, bayangkan dokter sudah seperti itu, apalagi kita yang memiliki istilahnya keterbatasan pengetahuan. Maka Anda nurutlah sama pemerintah. Nurut, dan ini bentuk kasih sayang pemerintah terhadap masyarakat. Bentuk kasih sayang bupati, wakil bupati, pemda kepada masyarakat kabupaten yang semunda. Kita ini pengen semuanya segala berakhir. Nyah si corona ini. Jadi, tolong sadari ini sebagai bentuk kasih sayang pemerintah kepada masyarakatnya dengan upaya melakukan pencegahan atau memutus mata rantai penyebaran virus. Jadi, jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng. Baru terasa sakitnya pada saat sudah tidak ada. Jangan. Biarkan sudah saudara-saudara kita yang sudah jadi korban, sekarang jangan diantara jadi korban. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Itulah bentuk cinta dan kasih sayang sesama, saling menjaga, saling menyayangi, dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Nuria Ulfak. Saya mahasiswa dari Universitas Tindra Ahmadiyani sedang melakukan praktek kerja lapangan di kantor Kesbampo, Sumedang. Kantor Kesbampo, Sumedang selalu menyarankan untuk selalu menaati peraturan untuk bisa menghindari virus corona diantaranya dengan cuci tangan, jaga jarak, menggunakan hand sanitizer, dan hindari kerumunan. Demikian, Iwan Ingkig melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.